Renungan Harian Keluarga Selasa 27 Oktober 2020 Imamat Pasal 25 Ayat 3 Enam tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu Dan enam tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu Dan mengumpulkan hasil tanah itu Judul Renungan Hari Ini Kerja Adalah Amanat Sahabat RHK yang dikasihi Tuhan Sebuah ungkapan kerja adalah amanat Berarti kerja itu adalah perintah yang harus dilakukan Dengan penuh tanggung jawab Sehingga manusia harus bekerja dengan baik Tuhan mengaruniakan berbagai talenta kepada manusia Oleh sebab itu terdapat bermacam-macam pekerjaan di dunia ini Yang semuanya saling melengkapi Kalau bertanya mengapa manusia harus bekerja Jawabnya karena sejak semula Allah yang kita sembah adalah Allah yang bekerja Mari kita mengingat kejadian Pasal 1 Tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi Serta segala isinya Bahkan sampai sekarang Allah tetap bekerja Catatan Yohanes Pasal 5 Ayat 17 menegaskan Bapaku bekerja sampai sekarang Maka aku pun bekerja juga Sahabat RHK yang dikasihi Tuhan Firman Tuhan hari ini Berbicara tentang bangsa Israel Dalam pekerjaannya Khususnya dalam bidang pertanian Yaitu bercocok tanam Dengan aturan sebagai berikut Selama enam tahun Kamu harus menanami ladang-ladangmu Memangkas kebun-kebun anggurmu Dan mengumpulkan hasil tanam Peraturan ini akan dilakukan umat Israel Ketika mereka berada di tanah kanaan Mereka harus mengusahakan kesejahteraan hidup Dengan bercocok tanam Sesuai dengan keahlian mereka sebagai petani Dan mengumpulkan hasil Serta mengatur hasil pertanian Agar dapat dinikmati dengan bertanggung jawab Dan dengan ucapan syukur kepada Tuhan Sebagai keluarga Kristen Pelajaran hari ini ada dua hal Yaitu waktu dan kerja Manusia diberikan waktu yang sama Yaitu 24 jam dalam sehari Sehingga dapat mengatur waktu untuk bekerja Waktu untuk beristirahat Dan waktu untuk aktivitas lainnya Waktu tak akan terulang kembali Waktu akan berlalu dengan sia-sia Jika manusia bermalas-malasan Karena itu jangan sia-siakan hari Dalam hidup ini Waktu ini menjadi jahat Jika tidak diisi dengan bijaksana Jangan biarkan waktu berlalu Tanpa aktivitas yang berkualitas Kemudian pekerjaan itu penting Kerja adalah anugerah Tuhan Karena itu sayang sekali Jika pekerjaan tidak dilaksanakan dengan baik Seperti umat Israel Diberikan waktu untuk bekerja Demikian halnya dengan kita Harus bekerja Mengaktualisasikan diri Sesuai panggilan kerja kita Masing-masing Amin Mari kita berdoa Ya Tuhan Terima kasih untuk waktu dan kerja Yang Engkau anugerahkan bagi kami Ajarkanlah kami Untuk tidak menyianyikan waktu Dan ingatkanlah kami Untuk bekerja dengan maksimal Serta menghargai pekerjaan Sebagai anugerah Tuhan Amin